Diangkatnya Faro Rosi sebagai Menteri Agama juga memunculkan pertanyaan. Salah satunya, karena latar belakang Faro Rosi yang berasal dari kalangan militer, Faro Rosi meminta agar tidak mendramatisasi pengangkatannya. Ada cerita penolakan dengan senang hati. Semua kei-kei itu sahabat saya dan sama-sama misinya sama bagaimana membangun bangsa yang lebih baik, membangun umat yang baik. Jadi tidak mungkin ada penolakan paling-paling. Belum mempercayai kinerja gitu. Belum bertanya, loh kok biasanya gini kok sekarang gini ya, tinggal menjelaskan itu aja. Kalau nolak enggak lah misinya saya dengan semua kita sama kok.